selamat menikmati kali ini saya menggunakan metode diferensiasi numerik sentral atau metode sentral atau metode fusat dengan pengaplikasian pada matlab langsung saja pertama, saya menuliskan display masukan fungsi non-linear saya memerintahkan untuk menuliskan masukan fungsi non-linear lalu saya tuliskan S sama dengan exponent X min X min 2 saya tuliskan persamaan saya dengan, saya beri label S lalu saya perintahkan untuk menampilkan S nanti di command window nah setelah itu ada XI ada H dan maksimal iterasi XI ini adalah nilai X yang saya tentukan atau yang saya duga ya saya mengambil 0,1 dengan H nya adalah 0,1 juga H ini adalah selisih antara XI pada satu iterasi dengan XI pada iterasi selanjutnya nah lalu saya berikan maksimal iterasinya yaitu sampai 16 saja ya teman setelah itu saya berikan atau saya perintahkan untuk membuat label ether terus X dan central nah label central ini untuk untuk hasil perhitungan yang didapatkan atau hasil turunan yang didapatkan melalui metode central ini nah setelah itu saya tuliskan syarat dimana untuk I nya adalah 1 sampai dengan max it nah lalu saya beri label h.bu ini hanya label saja yang saya berikan ya untuk di pusat persamaan XI koma H ini perhitungan melalui metode central dalam mencari turunannya gitu lalu ada label X untuk XI nya lalu ada label Y 3 untuk H.bu nah setelah itu syarat juga saya perintahkan untuk membuat plot terdiri dari X dan Y3 tadi nah setelah saya tuliskan itu saya perintahkan untuk membuat XI setelah XI yang tadi kita tentukan ini adalah XI plus H nah setelah itu saya buatkan perintah perintah untuk memanggil iterasinya lalu memanggil angka XI nya dan memanggil angka H.bu atau hasil turunan yang didapatkan melalui metode central ini nah nanti saya akan buatkan sebuah grafik sebuah plot bagaimana kaitannya antara nilai X yang tadi kita duga dengan hasil perhitungan atau hasil turunan yang didapatkan melalui metode central ini dimana judul plotnya saya berikan untuk plot diferensiasi numerik lalu ada X labelnya adalah X dan Y labelnya adalah F accent X atau turunan yang didapatkan lalu legendnya adalah central nah lalu saya turiskan atau saya berikan informasi mengenai bagaimana menggunakan metode central ini yaitu saya beri label F1X ini adalah label untuk hasil perhitungan yang didapatkan melalui metode central ini yaitu sama dengan div pusat function XI koma H lalu ada XIP XIP ini adalah XI ditambah H dan XIM adalah XI dikurangi H lalu ada FXIP yaitu fungsi terhadap XIP dan FXIM yaitu fungsi terhadap XIM lalu saya berikan rumus yang ada pada metode central ini yaitu FXIP dikurang FXIM dibagi dengan 2 dikali H dibagi 2 H nah terakhir saya tuliskan persamaannya yang kita gunakan dalam perhitungan nanti yaitu Y saya ibaratkan sebagai persamaan X dan Y adalah eksponen X min X min 2 nah langsung saja kita run kita lihat nah seperti ini teman-teman bisa dilihat ya hasil perhitungannya untuk persamaan eksponen X atau Y pangkat X min X min 2 dengan iterasi saya ambil 1 sampai maksimal iterasinya 16 didapatkan setiap iterasinya turunan atau nilai angka turunannya menggunakan metode sentral ini dengan tiap-tiap X pada iterasi yang berbeda-beda tentunya nah sekarang kita lihat diagram atau grafik yang dihasilkannya seperti ini teman-teman grafiknya ini adalah grafik dari X terhadap F-axen X atau turunannya melalui metode diferensiasi numerik sentral atau pusat ini ya kurvanya naik ke atas nah sekarang kita akan bandingkan bagaimana ketiga metode diferensiasi numerik ini apabila dalam sebuah grafiknya gitu nah kita lihat begini perbandingannya ketika ketiga metode yaitu backward forward dan sentral mencari nilai turunan tanpa harus menurunkannya kita ketahui bahwa sentral berada di tengah-tengah atau berada di antara forward dan backward nah dari sini bisa diasumsikan bahwa sentral adalah metode dengan keakuratan yang lebih di antara keduanya gitu karena sentral ini berada di antara kedua ini bisa dibilang sangat mendekati dengan nilai apabila kita menurunkan fungsi yang akan kita cari nah seperti itu teman-teman kurang lebih apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video yang saya sajikan ini dapat teman-teman serap dengan mudah sekian terima kasih telah menonton dan selamat menikmati